Saudara-saudara sekalian, kita baru saja mendengarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan Prabowo-Sandi pasangan calon 02 terhadap hasil yang diurungkan oleh Komisi Pemilihan Umum mengenai pemilihan Presiden tahun 2019 yang baru saja kita laksanakan sebagai bangsa. Walaupun kami mengerti bahwa keputusan tersebut sangat mengecewakan bagi kami dan para pendukung Prabowo-Sandi namun sesuai kesepakatan kami akan tetap patuh dan mengikuti jalur konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan sistem perundang-undangan yang berlaku di negara kita maka dengan ini kami menyatakan bahwa kami menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut kami menyerahkan sepenuhnya kebenaran dan keadilan yang hakiki pada Allah SWT, Tuhan yang manisah tentunya, sesudah ini kami akan segera berkonsultasi dengan tim hukum kami untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum dan langkah-langkah konstitusional lainnya yang mungkin dapat kita temukan kami juga akan segera mengundang suruh pimpinan Koalisi Indonesia Adil Makmur untuk bermusyawarah terkait langkah-langkah kita ke depan saya dan saudara Sandiaga Uno ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anak-langkah Koalisi Indonesia Adil Makmur atas kepercayaan dukungan kerja kelas dan loyalitas mereka dalam perjalanan menentukan karan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024 kita tentunya kami juga akan mengundang seluruh kelewangan-kelewangan yang juga sangat keras berjuang bersama kami kepada para berhubung kami ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan perjuangan kita adalah perjuangan mulia dan luhur kita mendukung dan menguruskan perjuangan cita-cita dan ajaran-ajaran prokramator kita kita ingin melahirkan Indonesia yang ada